Sedara 10 bangunan kios di daerah Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terbakar pada Kamis Dinihari. Kebakaran dijuga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios. Api berkobar terus membesar membakar bangunan kios yang berada di pinggiri Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Api yang awalnya membakar satu kios merambat hingga membakar 10 bangunan kios. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu kios yang tutup. Tim Demkar yang datang segera berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air dari mobil pemadam kebakaran. Regu pemadam lebih dulu melokalisir api agar tidak merambat ke permukiman. Setelah berusaha selama satu jam kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan. Kurang lebih 10 bangunan, Pak. Ini tempat usaha semua, Pak, ya? Semua tempat usaha. Masuk rumah, maka selalu bangunan. Penyebabnya apa, Pak? Tadi awalnya dari asap dari Lodeng, dan juga dari bosan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki aparat Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Mohd Nur melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati.